Halo Cyber J, apa kabarmu hari ini? Hari ini UBJ akan berbicara mengenai atensi. Secara umum, KBBI mengatakan bahwa atensi dapat berarti perhatian atau juga minat. Mendapatkan atensi dan perhatian dari orang lain menjadi populer dan diakui oleh orang banyak tentu dapat membuatmu merasa spesial dan juga berharga. Namun, jika kamu atau orang yang kamu kenal selalu ingin menjadi pusat perhatian sehingga melakukan hal-hal yang kurang umum untuk mendapatkan atensi dari pihak lain sebaiknya kamu simak video UBJ satu ini. Di video kali ini UBJ akan mengajak Cyber J untuk memahami kepribadian si pencari perhatian diulas dari sisi psikologi dan juga kesehatan mental dan mengapa individu tersebut sangat haus akan atensi dari pihak lain. Untuk kamu yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik seputar psikologi dan juga kesehatan. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita bahas. Cyber J, tidak dapat dipungkiri kita saat ini hidup di zaman di mana menjadi famous dan mendapatkan atensi dari pihak lain menjadi hal yang menyenangkan buat kita. Kita terbiasa mengekspresikan kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, atau makanan yang sedang kita makan, serta aktivitas yang sedang kita lakukan di akun sosial media kita. Namun, jika dalam keseharianmu kamu merasa sangat haus untuk menjadi pusat perhatian dan kamu merasa sangat terganggu jika perhatian orang lain tidak tertuju padamu, apakah ini ada kaitannya dengan kesehatan mental ya? Cyber J, di dalam buku DSM-5, ada satu bagian yang membahas tentang gangguan kepribadian, di mana di dalam gangguan kepribadian ini terbagi lagi menjadi tiga kluster. Kluster A memiliki tipe individu-individu yang mungkin tampil eksentrik dan juga aneh. Kluster B memiliki tipe individu-individu yang mungkin tampil emosional, dramatis, dan eratik. Eratik itu berubah-ubah. Kluster C memiliki tipe individu-individu yang mungkin tampil cemas dan selalu merasa ketar-ketir. Pada bagian gangguan kepribadian di kluster B, terdapat empat gangguan kepribadian yang memiliki kesamaan karakter, yang mungkin sama-sama tampil emosional, dramatis, dan berubah-ubah. Salah satunya yaitu histrionic personality disorder. Cyber J, perlu kamu ketahui bahwa gangguan kepribadian biasanya dimulai dari usia remaja atau belasan tahun. Gangguan kepribadian bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul pertama kalinya di usia sekitar 25 atau 30 tahunan. Gangguan kepribadian ini biasanya paling banyak menimbulkan permasalahan dalam hubungan sosial, tapi juga dapat menyebabkan tekanan dalam diri sendiri dan juga ketidakbagian pada diri orang yang merasakannya. Seseorang mungkin memiliki beberapa ciri kriteria dari gangguan kepribadian histrionic ini, tanpa harus memiliki seluruh ciri-ciri kriteria yang tertulis di dalam buku DSM-5. Sebenarnya, apa sih gangguan kepribadian histrionic ini berdasarkan kriteria dari DSM-5 ya? Secara umum, gangguan kepribadian histrionic adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan adanya reaksi emosi yang berlebihan, serta perilaku mencari perhatian yang berlebihan. Untuk memenuhi kriteria gangguan kepribadian histrionic ini, seseorang harus memiliki minimal 5 ciri kriteria. Nah, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, yang ini merasa tidak nyaman pada suatu situasi di mana dirinya tidak menjadi pusat perhatian. Perasaan tidak nyaman saat tidak menjadi pusat perhatian ini bukan hanya sekedar keinginan atau menginginkan agar orang lain menaruh perhatian kepadanya. Namun, jauh tertanam perasaan tidak nyaman di dalam dirinya, sehingga membuatnya bertingkah laku tertentu untuk menjadi pusat perhatian. Contohnya, misalnya dengan berpakaian sangat mencolok atau dramatis sehingga menjadi pusat perhatian. Atau individu ini membuat suatu cerita, mungkin cerita tentang dirinya, dan kemudian dia mengemasnya secara berlebih-lebihan agar orang lain mendengarkannya dan terpikat dengan ceritanya. Perilaku-perilaku untuk menarik perhatian ini bukanlah sesuatu yang dibuat-buat olehnya. Namun, ini dilakukan tanpa disadari untuk mengurangi atau mencegah timbulnya perasaan tidak nyaman saat tidak menjadi pusat perhatian. Yang kedua, ya ini interaksinya dengan orang lain sering digambarkan dengan perilaku seksual yang menggoda dan juga tidak pantas. Seperti apa sih perilaku menggoda tersebut? Individu ini digambarkan dengan sikap genit dan suka menggoda. Sikap menggoda ini bukan hanya ditujukan kepada seseorang yang dia mungkin sedang tertarik, tapi sikap genit dan menggoda ini ditujukan ke setiap orang yang dijumpainya, baik itu di kantor, di lingkungan rumah, atau juga di lingkungan sekitarnya. Dia bisa menggoda tetangganya, dia juga bisa menggoda atasannya, rekan kerjanya, teman pasangannya, pasangan tetangganya, dan juga rekan bisnisnya. Yang ketiga, ya ini emosinya berubah-ubah secara cepat dan dangkal. Individu dengan gangguan kepribadian histrionik ini cenderung menampilkan perubahan emosi yang dramatis secara cepat. Misalnya nih, individu ini tiba di kantor dengan menceritakan bahwa hari ini dia mengalami stress yang berat dan biasanya disertai dengan menangis yang tidak terkontrol, atau bisa juga terlihat seperti akan pingsan. Namun beberapa saat kemudian, atau saat merasa bahwa tidak terjadi sesuatu, moodnya bisa berubah menjadi penuh semangat, atau kemudian dia menceritakan kepada orang bayinya bahwa ia lagi terinspirasi untuk melakukan sesuatu, padahal beberapa saat yang lalu ia terlihat sangat stress berat. Yang keempat, ya ini secara konsisten menggunakan tampilan fisik untuk menarik perhatian tertuju padanya. Individu dengan gangguan kepribadian histrionik ini biasanya terlihat dramatis dalam penampilan sehari-hari. Ia mungkin sering mengubah-ubah gaya rambutnya, atau menggunakan pakaian berkilau setiap hari. Bukan karena ia menyukai desainnya, atau karena lagi ngetrend, tapi karena ia mengetahui bahwa setiap orang akan memperhatikannya saat ia memasuki suatu ruangan. Yang kelima, ya ini memiliki gaya bicara yang sangat impresionistik dan kurangnya detail. Individu yang memiliki gaya bicara yang impresionistik biasanya menyatakan perasaan, ide, dan opini-nya secara subjektif, dan lebih menekankannya secara emosional tanpa detail yang tepat atau fakta yang mendukung, sehingga terkesan seperti artificial. Orang ini akan menyatakan pendapatnya dengan penekanan emosional dan mungkin terkesan berapi-api, atau sangat emosional, tapi alasan dibalik pendapatnya ini yang emosional itu kurang tepat. Misalnya, orang ini akan mengumumkan di Instagram live-nya secara emosional mengenai dukungannya untuk memberantas korupsi. Dia akan sangat berapi-api dalam mengumumkakan pendapatnya secara emosional. Namun, alasan dibalik tindakan yang akan dilakukannya tersebut kurang mendukung, atau dia lebih terfokus membicarakan opini-nya secara emosional saja, namun tidak menceritakan detail tindakan yang akan dilakukannya. Yang keenam, ya ini mendramatisasi diri, teatrikalitas, dan melebih-lebihkan ekspresi emosinya. Terkadang, melebih-lebihkan ekspresi emosinya dapat membuat orang terdekatnya merasa malu. Si istrionik ini dapat beradu argumen denganmu seperti adegan-adegan drama dengan cara menangis yang kuat, melebih-lebihkan opini dan reaksi emosinya di muka umum, sehingga kamu merasa malu. Padahal, hal ini mungkin terjadi hanya karena kamu sedang kencan dengannya, dan kamu tetap membalas cat rekan kerjamu yang sedang piket. Tujuh, ya ini mudah dipengaruhi oleh orang lain atau lingkungan. Karakter yang ini akan sangat menjadi problem untuk si istrionik, karena ia cenderung mudah percaya dengan orang lain, sehingga akan sangat mudah dipengaruhi. Opini dan perasanya sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain atau isu-isu terkini. Individu ini mungkin akan sangat mudah dipengaruhi oleh hoax-hoax yang beredar, terutama jika isu hoax itu sangat terkini dan menunjukkan antusias akan sesuatu. Yang kedelapan, ya ini beranggapan bahwa hubungannya yang dimiliki dengan seseorang lebih dekat dibandingkan fakta sebenarnya. Individu ini cenderung beranggapan bahwa dirinya memiliki kedekatan dengan orang lain, sehingga terkadang memberi panggilan tertentu seperti sayang, cinta, atau memberi nickname yang lucu-lucu tanpa persetujuan orang lain. Individu ini mungkin akan membanggil sayang dengan semua rekan kerja lawan jenisnya, atau juga dengan orang yang baru dikenalnya. Cyber-G, tadi kita sudah membahas tentang kriteria dari gangguan kepribadian histrionik ini. Cyber-G mungkin masih ingat di awal video, UBG sempat menyebutkan bahwa gangguan kepribadian histrionik ini sendiri dapat menyebabkan permasalahan dengan orang-orang terdekatnya, bahkan juga menimbulkan tekanan internal dalam diri seseorang yang mengalaminya, sehingga menimbulkan luka batin. Individu dengan karakter ini biasanya lebih banyak berbicara, terutama membicarakan apapun yang terpusat di dirinya, dan sangat sedikit mendengarkan pihak lain, sehingga orang lain akan merasa bahwa tidak ada timbal balik yang positif dalam interaksi sosial dengannya, dan ini akan berpengaruh dalam pergaulan sosialnya. Mereka kesulitan mengontrol keinginannya untuk menjadi pusat perhatian dalam hidup orang lain. Mereka ingin selalu jadi pusat perhatian dimanapun dan dalam situasi apapun, dan mereka ingin keinginannya terpenuhi, sehingga ia cenderung terlibat affair dengan pihak lain yang dapat menghancurkan hubungan yang dimilikinya dengan pasangannya. Orang dengan gangguan kepribadian histrionik ini sendiri cenderung kesulitan mempertahankan hubungan dengan pasangan, teman, atau rekan kerja dikarenakan ia selalu ingin diutamakan. Ia sulit menerima kritik dari orang lain, serta karakternya yang berlebihan dalam mengekspresikan emosi, cenderung membuat orang menghindarinya, karena orang lain tidak ingin terlibat dalam drama emosinya. Yang terakhir yakni, si histrionik ini memiliki kecenderungan untuk muda merasa bosan, serta selalu menginginkan hal-hal baru. Mereka akan sangat frustasi jika diminta untuk mengontrol keinginannya, mendapatkan, atau melakukan hal-hal yang menurutnya menyenangkan walaupun bersifat sementara, sehingga dalam kehidupannya ia akan sulit berfokus dalam karirnya, karena sedang bersemangat mengejar hal lain yang menurutnya lebih menyenangkan. Saya Berji, mungkin kalian merasa bahwa kriteria tersebut ada pada diri kalian, atau ada pada diri orang yang kalian kenal. Namun, untuk didiagnosi sebagai gangguan kepribadian histrionik, paling tidak kamu memiliki 5 dari karakter yang tadi Ubi dijelaskan, dan itu terjadi berkali-kali dalam hidupmu. Untuk mendapatkan diagnosis dan treatment yang tepat, kamu bisa menghubungi bantuan profesional seperti psikolog, psikiater, atau juga konselor, karena para profesional akan sangat detail dalam mengenalisa setiap kriteria yang ada, dan dibantu dengan menggunakan alat tes, sehingga kamu mendapatkan treatment yang tepat untuk mengatasi problem yang sedang kamu rasakan. Saya Berji, sekian video mengenai histrionik personality disorder, beserta problem atau kendala yang sering dialaminya baik dalam interaksi sosial maupun tekanan internal. Semoga video ini dapat memperkaya pengetahuanmu, ataupun membantumu memahami dari sudut pandang yang berbeda. Ubi J penasaran? Menurut Sae Berji, apa saja yang melatar belakangi seseorang menjadi attention seeker? Tulis di kolom komentar ya. Sae Berji merasa video ini bermanfaat, silakan share video ini ke teman-teman yang lain, agar mereka dapat merasakan manfaat yang sama dari video ini. Akhiri dulu video ini, sampai jumpa di video lain dan semoga bermanfaat.